Selamat malam pemeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama membantah keterlibatan PT Agung Podomorolen atau EPL dalam aksi penertiban kawasan prostitusi kali jodoh namun Ahok tidak menampik ada dana yang diterima oleh pemprov DKI dari pengembang properti lain yang digunakan dalam penertiban di kawasan tersebut saat ditemui dalam peresmian ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA penggilingan Jakarta Timur Kamisial tadi Ahok menegaskan pemerintah provinsi tidak pernah meminta dana bantuan dari PT APL dalam penertiban kawasan prostitusi kali jodoh hal tersebut dikarenakan kawasan yang nantinya akan dijadikan ruang terbuka hijau ini telah menjadi proyek CSR milik PT Sinarmas ia membenarkan bantuan dana yang diberikan oleh PT Sinarmas dalam penertiban kawasan kali jodoh namun bukan dana dari PT APL dana yang diterima oleh pemprov DKI Jakarta merupakan dana kewajiban pengembang yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama antara PT Sinarmas dengan pemprov DKI ya Sinarmas yang bantu saya gak tau mungkin bisa 30 atau 50 miliar jadi dia pengen minta ada tulisan Sinarmas Land ada lampu supaya waktu bandara orang masuk Jakarta itu masuk Sinarmas Land nah sama seperti ini ini RPTRA CSR perlu gak CSR masuk dulu ke kas APBD gak ada dia suka-suka kok lalu kami mencatatnya bagaimana udah jadi pakai appraiser dia boleh ngaku habis 1 miliar kalau appraiser mengatakan hanya 500 juta ya pembukuan kami hanya 500 ya setara tiba-tiba dan di luar agenda resminya Presiden Joko Widodo berusukan ke Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta Banten pada Rabu sore Presiden menekankan mengenai pentingnya proyek perluasan bandara untuk mengejar pemenuhan kebutuhan masyarakat atas jasa penerbangan Perkembangan proyek Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta mendadak menjadi perhatian Presiden Joko Widodo Ditemani Menteri BUMN, Dirut Angkasa Pura II, dan Dirut Garuda Indonesia Presiden melihat langsung proyek tersebut Presiden optimistis Terminal Baru Bandara Soekarno-Hatta itu bisa digunakan saat musim mudik lebaran mendatang Presiden Jokowi menegaskan pembangunan fasilitas penerbangan tidak boleh kalah cepat dengan peningkatan pesat jumlah penumpang karena saat ini terjadi pertumbuhan cepat kebutuhan jasa penerbangan di tanah air menyusul semakin tumbuhnya perekonomian Indonesia memang dari sisi kapasitas memang Bandara Soekarno-Hatta ini kurang sangat kurang ini pun kalau sudah jadi saya tadi sudah langsung perintah ke BUMN harus sudah memikirkan lagi membangun selanjutnya sudah ada satu, sudah ada dua sudah ada yang ini ke tiga harus langsung menuju ke empat karena dengan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini ini sudah, nanti kalau tidak didahului pasti akan kurang lagi yang pertama memang dari si terminanya tapi yang lebih penting juga ranggenya harus ditambah Terminal 3 Ultimate nantinya akan terkoneksi dengan terminal-terminal lain di Bandara Soekarno-Hatta melalui interkoneksi kereta Bandara tanpa awak Bandara Soekarno-Hatta juga nantinya akan terkoneksi langsung dengan kereta cepat Jakarta-Bandung selain proyek pembangunan Terminal 3 Ultimate ini Presiden juga meminta agar dilakukan perluasan terminal di bandara-bandara lainnya di Indonesia terutama bandara yang menjadi destinasi wisata dari Tanggerang, Banten dari Salampesi, Agustin Loren, Metro TV PDI Perjuangan ternyata belum memutuskan untuk berkoalisi dengan partai politik lain untuk memperbutkan kursi DKI 1 dari tangan incumbent Basuki Caya Ponama dan hingga saat ini PDI Perjuangan masih fokus untuk menjaring calon kandidat penantang Basuki Caya Ponama Ketua DPP PDI Perjuangan Sukurnababan mengatakan belum berkoordinasi dengan para pola lain termasuk juga Gerindra yang sempat merebak isunya akan bergabung dengan PDI Perjuangan sebelumnya dalam pilkada DKI 2012 PDI Perjuangan sempat berkoalisi dengan Gerindra dalam mengusung Joko Widodo dan juga Basuki Caya Ponama untuk maju sebagai gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta PDI Perjuangan menyatakan terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain dalam pilkub DKI Jakarta setelah Gerindra yang memberikan sinyal ingin merapat ke PDI Perjuangan giliran PKS yang meminta PDI Perjuangan untuk membentuk koalisi menantang Basuki Caya Ponama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan PDI Perjuangan tidak akan menutup diri pada pilkub DKI kali ini partai mana saja sejauh memiliki kesamaan pandangan bisa bekerja sama dengan PDI Perjuangan Hasto membenarkan ajakan kembali datang dari PKS namun sebagai satu-satunya parpol yang bisa mengusung calon sendiri dalam pilkub PDI Perjuangan belum gegabah menentukan sikap saat ini PDI Perjuangan juga masih melakukan penjaringan dan pemetaan politik menurut Hasto dukungan partai politik sangat penting dalam menjalankan pemerintahan karena itu ia mempertanyakan adanya calon gubernur yang justru menolak dukungan dari partai politik ya namanya di dalam sebuah perjuangan untuk mendapatkan dukungan apalagi dukungan dari partai politik yang memiliki fungsi untuk mengorganisasi rakyat tentu saja kami akan terbuka kami menyadari bahwa menyelesaikan masalah di DKI KPK hari ini memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahe Purnama terkait dengan kasus dugasua pembahasan Raperda Reklamasi Telung Jakarta hingga saat ini Ahok masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Muhammad Sangusi dan dirut PT APL Arisman Wijaya sehingga masih belum jelas apa saja pertanyaan yang diajukan tim penyidik kepada Ahok sebelumnya saat ditemui di balai kota Ahok menyatakan tidak ingin berspekulasi terkait materi pemeriksaan tim penyidik yang meyakini pemeriksaan tidak akan berkait teknis dari penyusunan ataupun pembahasan Raperda tentang reklamasi namun lebih kepada peran Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam penyusunan Raperda tersebut menurut Ahok pemeriksaan ini juga melengkapi berkas kedua tersangka dan segera melipatkan kasus tersebut ke pengadilan yang pasti saya dipanggil untuk jadi saksi melengkapi berkasnya Sangusi dan Arisman kayaknya saya mau naik ke pengadilan kayaknya itu aja saya gak tau, pasti ditanyain prosesnya saya kira kalau soal proses teknis harusnya gak banyak tanya ke saya karena saya tidak gitu ikutin yang teknis kan udah Ibu Tuti Pak Gamal udah dipanggil 4-5 kali saya kira itu udah lebih dari cukup udah katam itu gimana cara bikin saya tidak tahu pokoknya kalau ditanya apa saja pasti saya akan sampaikan apa yang saya tahu sudah saya sampaikan sebetulnya untuk melengkapi ya kalau cuma duga-duga saya gak berani kan urusan KPK kan dia profesional dia lebih tahu lah ada apa gak korum-korum gitu kan saya gak bisa duga ya jika UN SMA sudah diumumkan sementara esok adalah hari pertama pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SMP dan sederajat soal-soal UN telah didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia di Aceh soal-soal UN ini sudah didistribusikan ke sejumlah polsek yang berdekatan dengan sekolah sementara di Yogyakarta 35 truk siap mendistribusikan soal UN ke 35 kabupaten di Jawa Tengah dengan pengawalan ketat kepolisian kami langsung bergabung bersama dengan rekan-rekan kami ada Bram Antio Herlambang dan juga ada Clara L. Alferina yang berada di Yogyakarta saya akan ke Aceh terlebih dahulu Bram seperti apa persiapan jelang UN di Aceh dan kapan soal akan dibagikan ke sekolah-sekolah ya Zakiya sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima memang soal ujian nasional bagi siswa sekolah menengah pertama maupun kejuruan telah didistribusikan ke sejumlah polsek dan ini nanti direncanakan akan didistribusikan ke sejumlah sekolah pada Senin pagi seperti yang terjadi pada kabupaten Aceh Tamiang ini memang sejak siang tadi soal ujian nasional telah dibawa dan didistribusikan dari mapolres tempat ke sejumlah polsek yang berdekatan dengan sekolah dan pasca pendistribusian memang petugas dari dinas pendidikan didampingi oleh aparat polisian sempat memang melakukan pengecekan maupun pendataan dari soal yang tiba dan dinas pendidikan memang memastikan tidak ada kekurangan soal maupun kecacatan yang terjadi pada sejumlah kelengkapan ujian ini dan tidak hanya di Aceh Tamiang tetapi juga di kabupaten Aceh Sigli seluruh soal memang telah didistribusikan ke sejumlah polsek yang berdekatan dengan sekolah dan sama dengan sebelumnya bahwa direncanakan penyaluran akan disampaikan dan disalurkan setiap harinya sesuai dengan kebutuhan mata pelajar yang diujikan setiap harinya dan pasca pencatatan kelengkapan soal area pendidikan ini soal-soal nanti akan disimpan di ruangan dan dikunci maupun dijaga oleh aparat kepolisian dan tidak hanya itu kota Subus Salam juga telah melakukan perdistribusian ke sejumlah polsek dan tidak hanya itu bahwa via sekolah juga melakukan persiapan lokal dengan para siswa demikian ya baik, beraman Tio terima kasih atas informasinya selanjutnya saya akan ke Yogyakarta, Clara seperti apa proses distribusi soal UN di Provinsi Jawa Tengah? ya Zakiya memang Jawa Tengah menjadi provinsi terakhir setelah sebelumnya soal ujian nasional sudah didistribusikan ke 7 provinsi lainnya sejak bulan April tahun 2016 dan dini hari tadi sudah ada jutaan lembar soal ujian nasional untuk tingkatan SMP yang untuk di wilayah Jawa Tengah yang sudah mulai didistribusikan dan proses distribusi soal ujian nasional ini dilakukan dari gudang tempat percatakan PT Pura yang berpusat di Kudus, Jawa Tengah ada 35 truk yang dikerahkan untuk mengirim soal ujian nasional ke 35 kabupaten di Jawa Tengah dan proses pendistribusian soal ujian nasional ini mendapat pengawalan ketat dari Satuan Polisi Pura Kudus yang bersenjata lengkap pengawalan ini dilakukan untuk menghindari kebocoran soal ujian nasional dan selain dijaga ketat aparat kepolisian, pendistribusian soal ujian nasional juga dikawal masing-masing dinas pendidikan kabupaten atau kota sebelum diberangkatkan ke 35 armada truk pembawa soal ini juga secara simbolis di Prisegel sebagai tanda bahwa soal akan didistribusikan dengan aman jumlah soal ujian nasional yang didistribusikan ke seluruh Jawa Tengah ini mencapai sekitar 2.300.000 set naskah termasuk sekitar 25.000 set naskah soal cadangan untuk ujian nasional susulan sementara itu Zakia di Temanggung kami menemukan soal-soal ujian nasional yang sudah didistribusikan ini disimpan di lorong kantor dinas pendidikan setempat hal ini dikarenakan minimnya tempat penyimpanan sehingga naskah soal hanya diletakkan di lorong kantor yang telah dikumpulkan berdasarkan asal sekolah dan letakan naskah di lorong tersebut memang lebih memudahkan petugas dalam mendistribusikan naskah soal kepada 4 suplain yang ada di Temanggung namun panitia pelaksanaan ujian nasional Kabupaten Temanggung tetap menjanjikan keamanan dan tidak ada kebocoran soal karena dijaga ketat oleh pihak aparat kepolisian Zakia iya baik terima kasih Clara Alferina dan juga sebelumnya ada Bramantio Herlambang terima kasih teman-teman atas informasinya dan pemirsa informasi lalu bagaimana kondisi arus balik melalui udara kami langsung menuju ke dua rekan kami pertama di Bandara Soekarno-Hatta bersama Bramantio Herlambang dan kemudian di Bandara Juanda Sidoarjo ada rekan kami Kristina Herlamb disana saya akan menyapa ke Bramantio terlebih dahulu Bramantio bagaimana suasana arus balik di Bandara Soekarno-Hatta baik Zakia situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta saat ini cukup padat bisa terlihat di belakang saya ini ratusan penumpang baik yang baru sederitang maupun juga baru akan berangkat ke tujuan masing-masing ini terlihat memadati Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta dan memang Zakia Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta ini merupakan terminal yang dikhususkan untuk rute penerbangan domestik ini untuk tujuan Solo Semarang, Surabaya, Balikpapan, Lombok hingga Makassar dan sebelumnya Zakia diprediksi bahwa hari ini memang merupakan puncak dari arus balik liburan panjang yaitu pada tanggal 8 Mei kali ini dan diperkirakan akan meningkat dari 149 ribu penumpang yang datang maupun berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ini di hari biasa menjadi 180 ribu penumpang di hari minggu ini dan ini artinya meningkat sebanyak 13 persen Zakia dan sebelumnya juga sempat kami mendapatkan informasi dan juga data dan ini mengenai jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta dan menurut data yang sementara kami dapatkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ini penumpang yang datang maupun berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta mencapai 87.210 penumpang dengan rincian 17.400 penumpang untuk penerbangan internasional dan juga 69.810 penerbangan domestik dan dilihat dari data ini Zakia dapat dilihat bahwa penerbangan domestik mendominasi penerbangan di Soekarno-Hatta ini dan ini secara dilangsung menunjukkan bahwa warga Jakarta memilih untuk menghabiskan liburan panjangnya untuk mengunjungi kota-kota maupun destinasi yang ada di dalam negeri dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di puncak liburan panjang kali ini Zakia sebelumnya Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara sempat berkoordinasi dengan seluruh bandara di Indonesia ini untuk menambah penerbangan atau extra flight dan kali ini menambah 17 penerbangan ekstra untuk Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 9 penerbangan untuk keberangkatan dan juga 8 penerbangan untuk kedatangan Demikian Zakia Baik, terima kasih bermanfaat informasinya dan kemudian saya akan menuju ke Sidoarjo Helen, berapa peningkatan penumpang di Bandara Sidoarjo? Zakia, memang benar hari Minggu ini diperkirakan sebagai puncak arus balik dari liburan Long Weekend yang terjadi akibat dua hari keagamaan yakni hari Kenaikan Yesus Kristus dan juga hari Raya Isromi Roj pada hari Kamis hingga berakhir pada Minggu ini dan siang tadi hingga soalnya merupakan puncak arus mudik dengan jumlah penumpang di Bandara Juanda Sidoarjo diperkirakan mencapai 65 ribu orang jika dibandingkan dengan hari biasanya ini ada sekitar hanya 53 ribu orang saja yang ada di Bandara Juanda Sidoarjo ini berarti peningkatan jumlah penumpang di liburan Long Weekend kali ini sekitar 18% dan kenaikan jumlah penumpang ini didominasi oleh penerbangan domestik yang menuju ke Jakarta kemudian juga menuju ke Makassar dan Pasar dan juga kota-kota lainnya seperti Bandung juga cukup mendominasi penerbangan domestik di Bandara Juanda Sidoarjo ini selain dari peningkatan jumlah penumpang domestik jumlah penumpang internasional di Bandara Juanda Sidoarjo ini juga mengalami peningkatan ini sebesar sekitar 12% dan dengan kota tujuan ini ada kota Hong Kong kemudian Kuala Lumpur dan juga Singapura dan hari ini jumlah penerbangan pada hari Minggu di Bandara Juanda Sidoarjo ini mencapai 400 penerbangan masing-masing 200 penerbangan kedatangan dan juga 200 penerbangan keberangkatan dari Bandara Juanda Sidoarjo dan kemarin dari PT Angkasa Pura ini menambahkan satu maskapai penerbangan dalam rangka liburan long weekend ini yakni maskapai dari Namir yang melayani rute Denpasar Surabaya dan Denpasar ini dijalankan pada tanggal 5, 7, dan 8 Mei ini dan diperkirakan arus balik ini memang puncaknya paling banyak siang tadi sekitar 65 ribu orang penumpang yang terus memadati Bandara Juanda Sidoarjo ini Zakyah kembali ke Anda di studio iya baik, terima kasih Kristina Helen dan juga Bremana Tenaya atas informasinya terima kasih teman-teman tiga hari pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP dan segerajat di Medan Sumatera Utara masih menemui sejumlah gendala ini sementara di Palembang secara umum pelaksanaan URN berjalan dengan lancar dan kita akan mengetahui bagaimana informasi selengkapnya dari rekan-rekan kami ada Andika Bakti di Medan Sumatera Utara dan juga ada Livia Ramadanti langsung dari Palembang, Sumatera Selatan saya akan ke Medan terlebih dahulu Andika bagaimana jalannya ujian nasional hari terakhir di Medan? Zakyah, kebetulan sekali saat ini saya berada di Yayasan Cinta Budaya di Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara dan Yayasan ini ataupun sekolah menengah pertama di Yayasan ini merupakan satu dari empat sekolah di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara yang menggelar ujian nasional berbasis komputer Zakyah dan ada sebanyak 160 siswa disini yang menggelar ujian nasional berbasis komputer dan 160 siswa ini dibagi dalam dua gelombang untuk pelaksanaan ujian nasionalnya dan secara teknis memang belum ada kendala apapun yang dialami oleh pihak sekolah namun sebelumnya sempat terkendala masalah sengketalahan di sekolah ini Zakyah sebelumnya ada seorang warga pada Maret lalu mengklaim bahwa tanah di Yayasan ini merupakan tanah milik pribadinya sementara pihak Yayasan sudah membeli tanah ini pada sebuah perusahaan swasta sejak tahun 2010 silam namun dengan adanya jaminan yang diberikan oleh Polda, kemudian Kodam bahkan DPR RI, DPRD dan juga Komnas Perlindungan Anak ini mereka menjamin bahwa meski terjadi sengketalahan hingga saat ini tapi seluruh siswa yang ada di sini dijamin untuk dapat melaksanakan aktivitas belajarnya dengan normal termasuk ujian nasional yang sudah digelar sejak hari Senin lalu Zakyah iya Andika, lalu adakah temuan berupa bocoran kunci jawaban selama ujian berlangsung? nah untuk di Kabupaten Deliserdang, Surumatra Utara ini hingga saat ini kami belum ada menerima laporan terkait dengan adanya bocoran jawaban ujian nasional tapi justru temuan bocoran kunci jawaban ini kami temukan di Kota Medan ada beberapa sekolah SMP di Kota Medan yang diketahui beredar kunci jawaban dan temuan ini langsung ditemukan oleh anggota Komisi B DPRD Kota Medan dan melihat temuan ini ini Komisi B DPRD Kota Medan langsung mendatangi salah satu SMP untuk mencocokkan dugaan kunci jawaban dengan soal yang sebenarnya dan hasilnya Zakyah terdapat kesamaan antara soal dengan kunci jawaban yang beredar di beberapa sekolah SMP yang ada di Kota Medan dan menurut Komisi B DPRD Kota Medan para siswa mendapatkan kunci jawaban ini dari opnum warga dengan cara dibeli seharga Rp20.000-Rp200.000 per mata pelajarannya dan menanggapi hal ini Komisi B DPRD Medan meminta agar temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi tentang pelaksanaan ujian nasional dan berikut adalah pernyataan dari Wong Chusen yang merupakan anggota Komisi B DPRD Kota Medan Zakyah selain di Kabupaten Deliserdang kami juga memantau pelaksanaan dan di hari pertama kita lihat di pagi-pagi dari hari pertama kita lihat di pagi-pagi dari hari pertama kita lihat di pagi-pagi dari hari pertama kita lihat banyak siswa-siswa yang sibuk ya mau berkumpul-kumpul kemudian membagi-bagikan ini jadi kemudian mereka juga mengatakan bahwa ini didapat dari mana jadi mereka itu beli dengan harga yang bervariasi Zakyah selain di Kabupaten Deliserdang dan Kota Medan kami juga memantau pelaksanaan ujian di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Dairi ini ada sebanyak 65 SMP yang menggelar ujian nasional berbasis kertas ataupun manual dan jika ditotalkan ada sebanyak 6.522 siswa yang menggelar ujian nasional berbasis kertas di Kabupaten Dairi namun hingga saat ini dalam pelaksanaannya tidak ada kendala apapun yang dialami pihak sekolah baik itu mulai dari jumlah naskah soal dan juga pengawas karena untuk naskah soal ini pendistribusiannya lancar-lancar saja sejak hari Minggu dan sejak ujian nasional ini pertama kali digelar pada hari Senin lalu Zakyah ya baik terima kasih Andika kita akan melihat bagaimana jalannya ujian nasional di Sumatera Selatan Livia seperti apa jalannya UN hari terakhir di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan ya Zakyah jalannya UN atau ujian nasional yang berada di Sumatera Selatan ini berjalan cukup lancar seperti di tempat saya berada saat ini di SMP Negeri 1 Palembang yang menjalankan ujian nasional berbasis komputer ini berjalan cukup lancar dan tidak mengalami kendala yang cukup berarti pihak sekolah ini telah melakukan sejumlah atau berbagai persiapan untuk memperlancar jalannya ujian nasional pada tahun 2016 ini ini merupakan tahun kedua SMP Negeri 1 Palembang menjalankan ujian nasional berbasis komputer bila pada tahun sebelumnya SMP Negeri 1 Palembang ini sempat meminjam beberapa unit komputer dalam peraksanaannya namun pada tahun ini tidak ada peminjaman lagi komputer dari pihak sekolah sementara saat ini telah dipersiapkan 69 unit komputer untuk memperlancar jalannya UNBK dan dari jumlah murid yang berjumlah 207 siswa ini maka UNBK harus dibagi menjadi atau ke dalam 3 sesi yang berjalan pada pagi, siang, dan sore hari sementara untuk langkah persiapan kemungkinan terjadinya pemadaman listrik ini pihak dari sekolah juga telah menyiagakan atau mempersiapkan genset yang dipinjam langsung dari PLN setempat sedangkan di kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Blitung siswa sekolah luar biasa penyandang Tuna Grahita ini tidak menjalani ujian nasional seperti yang dilakukan di SLB lainnya ini dikarenakan ujian nasional ini dianggap kurang tepat untuk mereka sehingga mereka menjalankan ujianlah sekolah sebagai penentu kelulusannya sedikitnya ada 15 anak Tuna Grahita yang menjalani ujian dari SLB Yayasan Pembinaan Anak Cacat atau YPAC ujian sekolah ini diberikan mengingat IQ anak-anak Tuna Grahita ini yang di bawah 80% Demikian Zakyah Terima kasih Livia Ramadanti atas informasinya dan sebelumnya ada Andika Bakhti Terima kasih teman-teman Terima kasih Terima kasih